hai 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 set your mouth itu hasil dari reski semuanya sih dari kita udah ada ular apa aja sih kita lihat kan yang mana sih sama biar lebih tahu itu nah yang ini adalah ya ya tegar karena seperti nurarnya banyak juga ya dua kewater tegar ada dua ini bisa satu tiga oh tiga jadi tiga total empat-apa terus 5 6 7 8 8 9 10 12-12-13-14-15-16-17 ekor retik satu ekor ya retiknya 18 jadi ada tanya retik dua ekor dan satu retik dan beberapa ini berisi sebetulnya 18 ya tanya jadi oke kita udah siap yuk mari langsung 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 yo selamat menikmati oke nah pada saat ini kita salati lagi berada di dalam perjalanan untuk melepas seliarkan ular yang tadi kita hitung dan tadi kita bawa dan menjaga dari hamak-hamak seperti tikus dan lain-lain selamat menikmati oke jalan sedikit agak berubah terus juga ke batuan karena kamu cari spot yang jauh dari kamu gimana oke gua udah temui tempat nih yang cocok menurut gua ya jadi itu udah mulai apa disini tuh agak susah ditemui ular ya woi woi ini sih jarang jarang nemu banget ular jadi gua mau lepasin disini tuh biar untuk ntar bisa membantu juga petani ya untuk mengatur populasi dari si si apa katak sendiri ya katak sendiri tikus mungkin juga jadi gua mau lepasin ini ular kayaknya disini cocok nih jadi emang ini jadi emang ini tuh habitatnya tuh gak bisa jauh dari air ya karena ular ini disini adalah ular ular full akuatik jadi dia tuh bener-bener hidup di dalam air untuk kuatat air sendiri itu ular semi akuatik jadi kadang dia di darat dan kadang juga dia di air nah ini mulut gua cocok nih disini karena jarang ditemuin juga jadi gua mau lepasin disini juga jadi populasi katak disini tuh bener-bener banyak ya dan sekarang gua udah nemuin tempatnya nah ini nih kayaknya cocok disini ketika si katak ini apa si sawah ini di di oh cuh tadi katak ini di apa eh sawah ini di bajak digarap nah si katak ini tuh nanti dia loncatnya ke ini ke air yang deket ya kalau disini yang mana yang namanya sukan atau selokan kecil lah untuk seluruh air ya nah disini nih cocoknya tuh bisa lihat ini sawahnya nih tuh ini sawah yang luas banget nah ini baru digarap juga kataknya banyak banget sih kalau ngelapasin ini dulu gua udah akan main tempat yang cocok buat itu ya kelepasan ular ya iya dan gua juga udah bilang ke petani sini bahwa ya kita ngelapasin ular itu bukan ular berbisa ya bukan ular yang apa membahayakan jadi ular itu nggak berbisa dan juga ulu gua udah kenalin juga yang ularnya bahwa ini itu ular yang mengatur sama disini juga gitu oke sini aja oke yuk 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 kita lepasin oke uli 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 biar biar bisa layu Oh buat turunin sana meng gingau tiang gitu ya soalnya disini banyak ya biarin apa biar kalau orang kehanap nah ini nih sini jadi berapa ekor sih 17 ya rezeki nya tadi disana bye-bye kenceng banget ya nih ular rahasia reski semua nih ular rahasia reski semua jadi ini tuh dari Bang Kirdaus Bang Rinto juga yang rescue yang udah nyelamatin lalu kita kumpulin buat kita lepas kembali ya pastinya banyak sama nyajah jauh dari pemukiman warga juga ya kalau disini ntar eh nggak balik lagi ke rumah ini kan hasil teski dari rumah warga nih nah jauh dari rumah nah biarkan aja disini di habitatnya ya di sungai tuh udah kosong kan tuh tulang itu udah pada mati tuh tetap tinggal kayaknya dia masih berusaha untuk adaptasi untuk ular sendiri sih yang apa yang yang kita lepasin dia pasti butuh penyesuaian diri ya buat pastinya buat di tempat barunya dan menurut gua ini ada tempat yang cocok juga ya Bang guys ya eh ada apa ada pohon juga ya ada air mendukung lah jauh dari warga ya mungkin berarti kita lepasin tetiknya ya kita lepasin tetiknya yang ada sih yang enggak enggak jauh dari sini seharusnya sih ya kita nyari di yang agak luas kayaknya ya dari yang luas soalnya eh ukurannya gede juga kita nyari yang agak agak luasnya untuk dan watertiger tadi kita udah lepasin yuk kita lanjut lah lanjut langsung aja kita yuk Mari Marinto mau dibantuin ke Marinto udah gede oke sekarang gua udah temui tempat ya ya menurut gue secocok juga ada pengen bambunya ya sekarang gua mau lepasin retik ini nih jadi kenapa gua beda beda melepasin ularnya karena ini makanya kita beda tempat melepasnya Oke ini berambil berapa meter nih lihat tak perlu hai 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 ngasih tuh detang momenter ada ya Iya makanya tuh namun tidak mas tegang mas banyak mas eh banyak panjang kan kita akan lepasin detik ini nih oke ya ya udah mulai pit ya lepasin aja dulu ketawa sih gue nyimak-nyimak aja lah ini aja penghubung nah nah ya udah lu kan nah itu nah itu uehh 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 bye bye oke udah dulu ya udah sore juga uehh 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 Udah sore, udah berhasil kita lepas ya Mungkin cukup sekian dulu ya video dari kami Dan pantengin terus video kami ya Di hukum ribu ofisial dan Sobat Terima kasih See you next time Sampai jumpa